Pemerintah Ekonomi Universitas Besua Lukman Setiwawan menjelaskan, pemerintah harus segera mengatasi tingginya harga beras di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, salah satu yang perlu dilakukan yaitu menggelar pasar murah dan melakukan pemerataan stok beras di beberapa daerah yang sangat membutuhkan. Harga beras di pasaran semakin melambung. Di kota Makassar sendiri, harga beras menembus angka 13 ribu rupiah per liternya. Warga menjerit karena harga beras yang meroket dan pedagang mengeluh karena stok yang menipis dari petani. Pengamat Ekonomi Universitas Besua Lukman Setiwawan mengatakan, salah satu penyebab tingginya harga beras karena imbas dari musim kemarau yang membuat banyak petani gagal panen. Cuaca panas yang ekstrim membuat banyak wilayah penghasil beras di Indonesia tidak bisa melakukan produksi padi. Lukman meminta agar pemerintah segera menangani persoalan tersebut karena beras menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Tingginya harga beras di pasaran wajar membuat warga menjerit. Ia menyarankan agar pemerintah mengambil beberapa langkah antisipasi seperti menggelar pasar murah dan melakukan pemerataan stok beras di beberapa daerah yang sangat membutuhkan. Semestinya hal ini diantisipasi oleh pemerintah. Karena kalau ini yang menjadi sesuatu alasan yang cukup untuk menjustifikasi bahwa terjadi kenaikan beras karena disatakan kemarau. Nah, dari segi mengembangkan pemerintah bahwa hal ini kan akan berulang. Di Indonesia ini kan iklim tropis yang kita kenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Artinya ketika terjadi hal yang ekstrim, misalkan musim kemarau yang cukup panjang, maka jangan dijadikan sebagai suatu alasan fundamental menyebabkan terjadinya kenaikan beras. Karena kalau ini yang terjadi tidak diiringi dengan pendapatan masyarakat, maka masyarakat berteriak terhadap hal ini karena ini masuk kategori kebutuhan pokok, yaitu konsumsi pangan. Nah, kalau ini bermasalah, tidak diiringi pendapatan masyarakat dan harga beras naik secara signifikan, maka jelas masyarakat kecil berteriak. Nah, artinya apa? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus melakukan, ya istilahnya, ekspansi pasar dan mungkin menyebabkan atau menimbulkan atau melakukan kegiatan hal yang simpannya membantu masyarakat itu mungkin menggelar beras murah yang subsidi oleh pemerintah adalah melalui suatu badannya dan ini adalah bulog. Sementara itu, Lukman menilai jika wacana impor beras oleh pemerintah di tengah tingginya harga juga tidak bisa menjadi solusi. Lantaran saat ini menurut dia ada beberapa persyaratan baru yang harus dipenuhi saat akan melakukan impor beras. Wahyu Saputra, Selebes TV Terima kasih telah menonton!